Ini sedang ramai juga di netizen ya, terkait dengan prediksi yang dikeluarkan BRIN tentang potensi hujan ekstrim dan badai dasyat pada tanggal 28 Desember 2022. Nah ini mereka bertanya teman-teman dari Kompas, Badan Riset dan Inovasi atau BRIN menemukan adanya potensi bajan besar atau hujan ekstrim dan badai dasyat di Jabodetabek khususnya Tanggerang atau Banten pada tanggal 28 Desember 2022. Apakah BMKG juga menemukan hal serupa dan apa yang perlu dipersiapkan masyarakat melalui hal ini? Saya kira juga terima kasih ke teman-teman wartawan untuk pelanyakan langsung ke lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menjawab itu. Kami persilahkan Ibu. Ya, jadi yang pertama sejak 21 Desember BMKG mendeteksi adanya potensi cuaca ekstrim ya. Istilah badai, ini terminologi badai, itu kurang lebihnya merupakan siklon tropis ya. Siklon. Jadi pusaran angin ya, yang kencang yang juga mengakibatkan hujan yang ekstrim. Itu badai. Nah, itu dideteksi akan terjadi tadi di wilayah sebelah utara Papua ya. Tadi ada itu. Dan juga sedang berproses, tapi kemungkinan terjadinya tadi katanya rendah. Berproses kemungkinannya rendah itu di wilayah selatan barat Indonesia ya, yang semakin menjauh. Itu yang dimaksud dengan badai sesungguhnya. Tetapi kalau hujan ekstrim itu tidak harus berupa badai. Dan hujan ekstrim itu tadi diprediksi, dimulai, nanti silakan Pak Fahri atau Pak Guswanto menambahkan. Dimulai, jadi trennya ini sudah terlihat ya, sudah terlihat sejak 21 Desember. Dan trennya ini semakin meningkat di 29. Jadi itu hujan lebat. Bukan pusaran, istilah badai itu kan pusaran. Pusaran angin ya, dan disertai hujan yang lebat. Nah, ini kita nanti bisa melihat, mendengarkan penjelasan Pak Guswanto. Mulainya kapan, terutama Jabodetabek. Kalau 28 Desember terlihat di paling atas tengah, 28 Desember itu masih belum ada merahnya ya. Yang dikhawatirkan justru Jawa Tengah dan Laut Jawa. Laut Jawa itu sudah dikhawatirkan sejak 21 Desember dan itu memang terjadi. Sudah ada peringatan dini sejak 28 Desember, itu memang terjadi. Jawa Tengah memang terjadi. Namun masih akan terus terjadi. Di Jawa Tengah dan berkembang sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, Jawa Barat atau Jabodetabek itu 28 Desember itu masih hijau ya. Masih hijau itu insya Allah tidak. Jadi hijau itu kan sedang ya. Sedang, ringan sampai sedang. Begitu. Nah, dan tentang persoalan potensi ekstrim ini justru kami sedang bekerjasama dengan BRIN. Sedang bekerjasama dengan BRIN itu nanti Pak Fahri bisa menjelaskan. Kerjasama untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca yang kita berupaya agar awan-awan hujan yang akan masuk ke darat membuat hujan itu lebat atau ekstrim itu dapat dipaksa turun di Laut Jawa. Atau di wilayah luar pemukiman atau misalnya di danau atau waduk begitu. Nah, itu sedang bekerjasama untuk modifikasi teknologi cuaca. Jadi insya Allah menurut prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali. Masih relatif aman. Hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai menurut prediksi kami. Silakan. Terima kasih telah menonton!